Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan mau ingin dipasangin lampu tembak dan saya mau review pemasang setelah pemasangannya temennya karena saya pernah sudah pernah bikin caranya nah ini saya pasangkan di sini cuma saya ganjil pakai karet sandal jepit temen-temen di dalamnya itu sebagai tahanan di dalamnya dan teman-teman bisa lihat untuk cara pemasangannya di video sebelumnya temen-temennya tetapi tes ini Alhamdulillah sudah nyala berarti rangkaiannya sudah betul ya temen-temennya ini saya letakkan di sini karena yang punya kepengen nggak mau merubah atau merusak atau bikin dudukan baru ya temen-temen jadi saya arahkan di grillnya temen-temen kalau yang punya Suzuki Geri pasti bisa tidak pasang inilah itu kan cuman grillnya itu kan cuman dipakai dua baut teman-teman jadi bisa dilepas gampang dan ini tinggal setting untuk ketinggiannya saja teman-teman ya dan bisa dilihat ini lampu jarak jauh utamanya ya pendek tentunya dan ini lampu tembaknya bisa dilihat ini tinggal di setting aja ketinggiannya ini kurang tinggi sedikit jadi untuk nyettingnya tinggal pakai kunci L ya teman-teman ya itu sudah ada bawaannya dari saat kita beli satu set teman-teman ini lampunya bawa sendiri rilei bawa sendiri ya saya cuman bantu untuk masang saja karena kebetulan saya juga lagi senggang waktunya dan bisa dilihat nanti saya cari spot yang enak saja nanti saya tak mundurin dulu aja untuk biar lebih jelas tak mundurin dulu mobilnya ini tahun 2002 ya teman-teman ya Suzuki carry Futura 15 asesinya 15 dan setelah saya kencangin ya ini menurut saya settingannya sudah sudah pasti enggak terlalu tinggi juga enggak terlalu pendek dan saya letakkan di sini ya teman-teman yang tukeritanya di sini dibawah sini box ini dan untuk jarak jauhnya atau panelnya di sini ya kalau yang punya Suzuki carry tinggal teman-teman mau ditaruh mana teman-teman jadi kenapa saya bikin sakla sendiri adalah keuntungannya apabila lampu utamanya mati ini bisa menghandle teman-teman jadi bisa untuk alternatif bila lampu utamanya tiba-tiba mati di jalan temen-teman dan bisa dilihat ya temen-temennya tuh sinarnya lumayan pekat ini mereknya ibrick kalau nggak salah temen-temen ini lampunya murah khususnya Rp 60.000 satunya dan untuk kabelnya itu tinggal lewat box hitam ini dilepas temen-temen nanti itu ada bolongan kecil bisa lewat dalam sini teman-teman dan diletakkan di dashboard sini bawah pole sini dan kita tes dari dalam ya kita tes dari dalam cahayanya ini kaca filmnya kalau nggak salah 40% yang biasa dan ini lampu utamanya ya ini lampu pendek kamu jauhnya seperti ini teman-teman dan yang kita coba lampu tembaknya tahu dari dalam mobil untuk suku kiri dan bisa dilihat teman-teman lampunya cukup terang ya dan kita luar ya kita lihat di luar dan kita cek untuk kesilauannya ya cut off nya bagus saja dan bisa dilihat teman-teman menurut saya ini cut off nya bagus teman-teman tidak silau ya terus saya udah pas untuk ketinggiannya mana dan bisa dilihat untuk lampu utamanya ya jauh pendeknya dan ini lampu tembaknya yang untuk warna kuning ya teman-teman jadi membantu saat apabila hujan atau perkabut teman-teman karena ini katanya headlamp nya baru teman-teman tapi kok kurang terang gitu jadi video ya atau yang punya mobil ini kepingin lampu dipasangin lampu tambahan seperti punya saya dan bisa dilihat teman-teman ya kepakatannya untuk lampu peneknya dengan lampu utamanya ya sangat-sangat membantu untuk menebelin ya cahayanya dan ini lampu jauhnya tembaknya manapunnya lumayan pekat untuk harga Rp60.000 ya satunya ya kurang lebih Rp60.000an sangat worth it karena beliau nya itu pos ini ya pos sandal ini kebetulan rumahnya juga masih sekitaran satu desa ternyata dengan saya jadi sekalian silaturahmi tempat saya dan bisa dilihat ya teman-teman ya anak beliau itu sering keliling-keliling jam pulangnya itu malam kelilingnya ke desa-desa jalanannya kan kadang-kadang sepi teman-teman jadi beliau nya pengen pasang lampu tembak teman-teman hat-temnya baru itu belum beli belum lama teman-teman ini tapi kurang puas karena lihat video saya beliau nya beli sendiri sama relainya dan tempat screen dan silap berpahamik tempat saya tentu bisa lihat sendiri ya untuk cahayanya karena saya juga pernah mereviu teman-temannya dan berusaha ini juga bisa jadi salah satu solusi teman-teman terutama untuk penyampunnya mobil 2 karena harga headlamp juga mahal ya karena mobil 2 pasti headlamp nya itu kadang kusem terus dalamnya itu refleksornya gedong pada rusak sehingga pencahaya pasti berkurang teman-teman teribadi ada beli headlamp menurut saya ini juga salah satu solusi yang murah dengan penambahan lampu tembak seperti ini teman-teman dan kalau saran saya dibikin saklar sendiri teman-teman keuntungannya yang tadi saya bilang apabila lampu utama mati sewaktu-waktu di jalan kita masih punya lampu jadangan teman-teman jadi masih aman untuk perjalanan jarak jauh ataupun apabila bergabut karena lampu tembaknya juga ada lampu warna kuningnya teman-teman dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa subscribe like share comment wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih